. Inalilahi wa ina ilaihi rojiun, kabar meninggalnya Kade telah dibenarkan oleh seorang polisi. Namun sebelum lanjut, pastikan jari anda telah menekan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan berita dan informasi terupdate dari channel kami. Kalau sudah, mari simak beritanya. Kade dikabarkan meninggal dunia dalam kecelakaan maut, informasi yang kita dapatkan. Sebelum meninggal dunia, Kade sempat membuka matanya, langsung saja dengan warga sekitar kejadian kecelakaan tersebut. Kade dilarikan ke rumah sakit, namun Tuhan berkendak lain. Kade meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit. Netizen benar-benar heboh dengan kabar tersebut. Kade meninggal dunia setelah ditabrak sebuah mobil saat menyeberang di Jalan Ahmad Yani, Desa Tatakan, Kabupaten Tapin, pada minggu, tanggal 1 Oktober, malam. Sang penabrak adalah Tabrani, 41, warga Jalan Lawahan Cempaka, RT05, RW03, Kecamatan Tapin Selatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun radar Banjarmasin, tabrakan berawal ketika mobil Honda Jazz yang dikendarai Tabrani melaju dari arah hulu Sungai Selatan menuju Banjarmasin. Tabrani yang saat itu dalam kondisi mabuk mengemudikan mobil dengan kecepatan 40 km per jam. Saat melintas di tikungan, Tabrani tidak melihat ada pejalan kaki di bahu jalan yang ingin menyeberang. Tabrakan tak bisa dihindari. Kade langsung dibawa ke rumah sakit Datu Sanggul Rantau. Namun, nyawa korban wanita 69 tahun itu sudah tidak bisa ditolong lagi. Pelaku dan barang bukti sudah kami amankan kema Polrestapin, kata kasat lantas Polrestapin AKP Raindat Maradona kepada radar Banjarmasin, Senin, 2.10. Dia menambahkan, sebelum mengendarai mobil, Tabrani terlebih dahulu mengonsumsi Zenit. Pelaku dalam kondisi mabuk dan faktor mobilnya juga seperti kaca mobil terlalu gelap dan penerangan lampu juga kurang terang, tambah mengonsumsi sabu-sabu dan ineks pada tanggal 29 September. Itu terbukti saat kami melakukan tes urin kepada pelaku dan dia memang mengakuinya, ucap Reinhardt. Kade, korban dari kecelakaan tersebut bukanlah Chris Dayanti. Namun warga sekitar kecelakaan tersebut, kebetulan dengan nama Kade terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa like dan komen. Jangan lupa like dan komen.